Oke, kita akan menentukan nilai dari X1 tambah X2, di mana X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan 3 log X tambah 1 tambah 3 per 9 log X tambah 1 sama dengan 5. Nah, asumsikan bahwa Y sama dengan 3 log X tambah 1, dan untuk 9 log X tambah 1, kita dapat tuliskan sebagai 3 pangkat 2 log X tambah 1. Nah, selanjutnya ialah perhatikan bahwa 3 pangkat 2 log X tambah 1, kita dapat tuliskan sebagai 1 per 2 3 log X tambah 1. Maka, kita akan peroleh dari persamaan yang telah diberikan, kita akan peroleh Y tambah 3 per 1 per 2 Y sama dengan 5, atau Y tambah 6 per Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dan kita peroleh Y pangkat 2 ditambah 6 dikurang 5Y diper Y sama dengan 0, atau Y pangkat 2 dikurang 5Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa Y pangkat 2 dikurang 5Y tambah 6 sama dengan 0, kita dapat tuliskan sebagai Y kurang 3 kali Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa pembuat 0-nya ialah Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 2. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kita mengasumsikan Y sama dengan 3 log X tambah 1. Nah, untuk Y sama dengan 3, perhatikan bahwa 3 log X tambah 1 sama dengan 3. Nah, perhatikan kembali, untuk A log F X sama dengan B, kita dapat tuliskan bahwa F X sama dengan A pangkat B. Artinya, X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3. Kita selesaikan sehingga kita peroleh X sama dengan 27 dikurang 1 sama dengan 26. Kita asumsikan 26 sebagai X1. Nah, selanjutnya ialah untuk Y sama dengan 2, maka kita akan peroleh 3 log X tambah 1 sama dengan 2. Dengan cara yang sama, maka kita akan peroleh X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2. Kita selesaikan sehingga kita peroleh X sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. 8 kita asumsikan sebagai X2. Maka, kita akan peroleh X1 tambah X2 sama dengan 26 tambah 8. Sama dengan 34. 34 berada pada opsi C. Sekian dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.